Pemirsa Muhammad Niam, Kepala Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang mengakui mendapatkan keberkahan dalam pelaksanaan TMMD atau TNI Mandungal membangun desa di desa yang dipimpinnya, yaitu pemanfaatan perbaikan jalan pun dapat dinikmati oleh warga setempat. Kepala Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, M. Niam menyebut jika TMMD Reguler 110 Kodim 0714 Salatiga membawa keberkahan tersendiri. Hal tersebut diucapkannya saat mendampingi kunjungan Waaster Kasdam IV di Ponogoro Letkol Kav Henry R. J. Napitupulu ke wilayah TMMD Reguler 110 Kodim 0714 Salatiga di Dukuh Sari Mulyo, Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang selasa 16 Maret 2021. Dalam kesempatan itu, Kades Ketapang mengatakan bahwa TMMD tersebut membawa keberkahan yakni yang sebelumnya jalan antar Desa Ketapang dan Gentang ini kondisinya rusak akan tetapi dengan TMMD tersebut, jalannya bisa bagus dan dapat dimanfaatkan warga jika sudah jadi. Program TMMD ini insya Allah akan selesai tepat dengan waktu sesuai yang kita harapkan. Terima kasih. Harapan kami dengan adanya TMMD ini, nanti selesainya TMMD ini banyak manfaat yang akan kita harapkan dengan selesainya program TMMD, baik fisik maupun non-fisik. Jalan sekarang sudah bagus, tingkat perekonomian masyarakat bisa lebih ditingkatkan dengan lancar dengan adanya TMMD jalan yang sudah bagus ini. Selain itu, ia pun mengapresiasi kepada TNI dan warga yang setiap harinya selalu bergotong royong dalam kegiatan TMMD.